Oke, terima kasih Esa Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Terima kasih teman-teman Yang hari ini bisa meluangkan waktunya Untuk mengikuti Pendidikan seksualitas Kita atau disingkat PSK Teman-teman Suara kita mengadakan PSK ini Sebagai bentuk edukasi Teman-teman Pendidikan bagaimana kita belajar Tentang keberagaman gender dan seksualitas Dan sore ini menurutku Sangat penting bertepatan juga Kita di bulan Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Hari ini temanya sangat menarik Bedah buku Queer menaksir Kenapa menarik? Menurutku karena selama ini Tubuh queer Tubuh komunitas ketagaman gender dan seksualitas itu Selalu ditafsirkan oleh mayoritas Mereka melupakan tentang Ketubuhan itu adalah Hak yang sangat personal Jadi teman-teman ketubuhan itu Mestinya diakui Dihormati Baik dari mayoritas Juga dari pengakuan yang bersangkutan Pada hari ini Terima kasih kepada narasumber Kak Amar Sahabat baik saya Yang ganteng banget loh Kak Amar ini Makin ya hari-harinya Karena puasa kayaknya Seperti itu Ada Mbak Dina Ibu doktor kita Yang akan menjadi moderator Saya ucapkan terima kasih Kepada ESA juga Yang memfasilitasi acara ini juga Jadi Ya teman-teman Jadi silakan saja Kalau teman-teman Berminat terhadap Kajian-kajian seksualitas Kedepannya bisa Melihat dari Media sosial kita www.suarakita.org Di situ biasanya kami Sounding atau Mengumumkan Kalau ada kegiatan-kegiatan Yang berkaitan dengan Tema-tema seksualitas tertentu Tetapi disamping dengan Pendidikan seksualitas Teman-teman Bagi yang belum tahu Suara kita sebagai LSM Lembaga Suadaya Masyarakat Yang bergerak di Akar Rumput Teman-teman ya Memberikan bantuan Support Dan juga advokasi Bagi hak-hak LGBTQI Yang ada di Indonesia Demikian Dari saya Tanpa berpanjang-panjang Lebar Saya persilahkan Kak Amat Dan Mbak Dina Untuk melanjutkan Acara kita hari ini Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Mbak Dina Masih di mute Chin Ya Terima kasih Esa Dan Jengi Yudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Selamat sore Pada sore hari ini Kita bertemu dengan Mas Amar Ya Gus Amar Gus Amar Gus Amar Alfikar Itu juga teman baik saya Pada sore hari ini Kita akan membahas soal Tentang Kuir Menafsir Dari buku Kuir Menafsir Nanti Amar akan menjelaskan Apa sih sebetulnya Soal Kuir Kenapa Kuir perlu menafsir Lalu bagaimana Kemudian Menjadi refleksi Bagi teman-teman Kuir Maupun bagi Teman-teman Yang selain Kuir Seperti itu Saya membacakan dulu Tentang Apa namanya Siapa sih Amar ini Mas Amar atau Gus Amar Itu siapa Jadi Amar Alfikar Biasa disebut Gus Amar Beliau adalah Aktifis Kuir Lintas Iman Dia bekerja sebagai Konsultan Periset Penulis Editor Editor lepas Dalam hal isu Keragaman iman Gender dan seksualitas Amar menghabiskan Belasan tahun Nyantri Di beberapa pesantren Di Jawa Tengah Yaitu Nurul Hidayah Dikendal Pesantren Tafizul Quran Al-Assyari Yah Wonosobo Dan pesantren Edi Mancoro Salatiga Pada 2016 Amar menampatkan Studi sastra Indonesia Di Universitas Negeri Semarang Dan pada 2022 Mendapatkan Biasa penuh Dari Chevening Scholarship Untuk menempuh Pendidikan S2 Di University of Birmingham Jurusan Theology and Religion Dan pada Tahun yang sama Dinobatkan Sebagai salah satu Dari 12 Youth Leaders In Asia Pacific Oleh Arrow Yang berbasis Di Kuala Lumpur Selain Bekerja Secara Independen Sebagai Aktivis Yang Aktif Menyuarakan Isu Geragaman Hatasi Manusia Dan Dialog Melintas Iman Saat ini Amar juga Berkiprah Sebagai Dewan Pengawas Jaya San Asga Al-Fati Dan Pesantren Nur Mustafa Sudah banyak Karya-karya Amar ini Yang terbit Yang terbit Di antaranya Adalah Sogokan Puisi Antologi puisi Sogokan Kepada Tuhan Kemudian Antologi puisi Cahaya Dari Kebun Kata Taman Budaya Jawa Tengah 2017 Narasi Memori Suara-suara Yang dibukam Gaya Nusantara 2019 Sufisme Sebagai Bijakan Cinta Bagi mereka Yang berbeda Menyoal Keragaman Jira Dan Seksualitas Di ruang Spiritual Dalam Seksualitas Dan Agama Dialog Tentang Tubuh Yang Terus Tumbuh UFOS 2019 Tafsir Progresif Islam Kristen Terhadap Keragaman Jira Dan Seksualitas Sebuah Panduan Memahami Tubuh Dan Tuhan Gayah Nusantara 2020 Dan Islam Dan Tubuh Queer Yang Editornya adalah UFOS Sebagai Editor Ditampilkan oleh UFOS Tahun 2022 Dan Gus Amar Ini bisa disapa Di Instagram Dan Twitternya At Amar Alfikar Begitu Teman-teman Sedikit Tentang Gus Amar Nah Gus Amar Saya berikan waktu Kurang lebih 20-30 menit Cukup ya Untuk Sharing Atau saya Paksa Untuk Cukup Karena Ini Ramadhan 20 menit Ya Kultum Iya Kultum 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 Kali Tidak Malam Iya Saya Persilahkan Gus Amar Monggo Untuk Sharing Atau Mungkin Mau Sharing PPT Juga Monggo Dipersilahkan Terima kasih Mbak Dina KSAM Mas Yudi Dan Teman-teman Sekalian Apa Luar biasa ya Berkah Ramadhan Bisa diskusi Badan teman-teman Apa Tadi Mbak Dina Menyebutkan Akun Twitter Dan sebagainya Itu sebenarnya Akun Twitter saya Sudah lama hilang Karena serangan Masalah Serangan dari Negara Api Dan di Sagem Saya lagi kunci Karena lagi-lagi Serangan dari banyak Tapi itu Resiko perjuangan Bagi saya Dan bagi kita semua Itu hal yang biasa Dan Ya Kadang-kadang kita Tenggelam sebentar Mode senyap ya Mode senyap Terus kadang-kadang mode getar Kalau udah Kalau udah agak aman Kita mode ringtone Dinyalain lagi Jadi Itulah dinamika perjuangan Gak apa-apa Kita nikmati Sambil cengengesannya Oke Teman-teman sekalian Saya sebenarnya Lebih senang diskusi ya Daripada sekedar Berbicara Atau apa namanya Ceramah begitu Karena bagi saya Lebih penting mendengar Daripada bicara Sebetulnya Gitu Tetapi Ya izinkan saya Share sedikit ya Dan Dan Saya berharap nanti Kita lebih banyak Ngobrolnya ya Ketimbang hanya Mendengarkan Nanti ngantuk ya Udah Terutama yang teman-teman yang puasa Kalau yang gak puasa Gak apa-apa Nanti ikutan Takjil war juga Gak apa-apa Supaya lebih seru ya Karena itu yang kita nantikan ya Yang puasa siapa Semuanya ikut merayakan Karena Itu Itu juga yang Indahnya Indonesia Sebetulnya ya Semua orang Ikut merayakan Setiap ada Libur agama tertentu Dan itu yang tidak Saya rasakan ketika di Inggris Teman-teman Jadi di Inggris itu Liburannya biasanya hanya Untuk agama Kristen aja ya Di Natal Baru-baru libur Sementara Idul Fitri Atau Hari-hari Apa Penting agama lain itu Gak diliburkan Jadi sebetulnya Kalau kita ngomongin Sama keragaman Sepertinya Indonesia ini Sudah paket konkret ya Karena Kita Punya penghormatan Yang sangat luar biasa Terhadap Peragaman Agama gitu ya Dan itu Dicerminkan dari Enaknya kita punya Banyak libur nasional Oke Ini Apa ya Saya ingin mengawalnya Dengan puisi yang Saya tampilkan Yang saya tulis ya Di bab pertama Buku Kuir Menafsir Apa sebetulnya Buku Kuir Menafsir Itu Adalah Apa sebetulnya Tadi Mbak Mbak Bina menyampaikan Apa sih pentingnya Kita menafsir gitu ya Dan ini yang orang Salah pahami Dikira ini adalah Tafsir Quran gitu Padahal saya bukan Mufasir Saya tidak punya kapasitas Untuk itu gitu ya Tetapi Sebagai seorang Muslim Yang Kebetulan ya Dilahirkan Dengan tubuh yang Non-cis Dan non-hetero Begitu Dan di Apa Dan tumbuh Di tengah-tengah Lingkungan pesantren Dan kemudian Berinteraksi dengan Banyak orang Yang ternyata Punya pandangan Keagamaan yang Ramah gitu ya Terhadap Minoritas janda Dan seksualitas Saya merasa Perlu menguliskannya Saya merasa Perlu Narasi-narasi Inklusif Dalam konteks agama Ini dibawa Dan dibaca oleh Banyak orang Jadi Tidak hanya Saya nikmati Sebagai privilege Tersendiri Kira-kira itu Nah Tentu sebagai orang Yang berbeda Sebagai queer Sebagai trans Pria Banyak Keresahan ya Banyak Kegelisahan Banyak Perbulatan Karena Tekst-tekst Atau Penafsiran Atau Bahasa-bahasa Agama itu Sepertinya Realitasnya Selalu melabeli Tubuh-tubuh Yang berbeda Itu sebagai Kerdosa Sebagai Calon Alin Raka Kayaknya Dia orang Dalem banget Tahu siapa Yang masuk Nusurga Siapa Yang masuk Raka Padahal Katanya Agama Tuhan Itu adalah Maha Rahmat Maha Kasih Tetapi Untuk Tubuh-tubuh Yang berbeda Yang minoritas Ini Sepertinya Tuhan Tidak digambarkan Penuh kasih Jadi Kegelisahan Itu Yang kemudian Saya tulis Dalam puisi Ini Segala Yang wujud Dan mewujud Di jagad Raya Ialah Pantulan Dari Dirinya Tiap Tubuh Dan wajah Yang kita Sapa Lahir Dan hadir Sebab Cintanya Dia Mewujud Gelap Cahaya Dalam Dirimu Dalam Kegelisahan Yang kau Tanggung Saban Waktu Dalam Samudera Keresahan Tentang Dirimu Dia Memeluk Dan Mencintain Meski Seluruh Manusia Membencin Jadi Ini Menurut saya Pegangan Saya Pribadi Yang ingin Saya Kabarkan Ketamu Bahwa Meskipun Agama Dimaknai Ditampilkan Oleh Sebagian Orang Sebagai Narasi Sebagai Sang Ilahi Yang Begitu Membenci Tetapi Saya Pribadi Percaya Bahwa Esensi Ketuhan Itu adalah Cinta Esensi Ketuhan Itu adalah Penerimaan Terhadap Dini Karena Penciptaan Tuhan Itu Tidak Hanya Yang Jasmani Tapi Yang Rohani Rohani Itu adalah Akal Kita Cara Kita Merasakan Termahul Cara Kita Mencintai Orang Lain Itu Semua Juga Semua Bagian Dari Cinta Tuhan Yang Perlu Kita Terima Sebelumnya Saya Mau Izin Mengirimkan Doa Untuk Halo Apakah Saya Nge-freeze Tidak Kok Tidak Soalnya Disini Zoom Meeting Tidak Respond Oke Mungkin Laptopnya Tidak Buat Kalian Oke Sebentar Ya Nggak Nge-freeze Layar Saya nge-freeze Oke Saya ingin Mengirimkan Dulu Doa Teman-teman Saya lupa Tadi Di awal Sudah Saya Niatkan Untuk Almarhum Ayahnya Mas Yudi Yang baru 9 hari Tinggal dunia Saya ingin Kita Berapa Merenung Sejenak Satu Menit Saja Kita Berdoa Menurut Kehakinan Masing-masing Dan Kemudian Saya membaca Tiga kali Surah Al-Islas Untuk Beliau Almarhum Ayahnya Mas Yudi Mas Yudi Nama ayahnya Siapa ya Kalau boleh Soalnya Layar saya Nggak perlu Sini Parmono Bin Wanget Parbi Gus Marwono Parmono Par Parmono Parmono Oke Mas Yudi Teman-teman Kita doakan Dulu ya Almarhum Pak Parmono Satu menit Kita berdoa Sesuai keyakinan Masing-masing Semoga Amal ibadah Almarhum Diterima Dan segala Warisan Perjuangan Hidup Yang sudah Pak Parmono Lakukan sepanjang Hidupnya Bisa Diteruskan oleh Mas Yudi Untuk tetap Teguh Dan berjuang Dalam kehidupan Ini Berdoa Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu Iyaka lasta'in Lidhiya suratal musta'in Suratal ladina an'amta alayhim Wairil maghubi alayhim Waladadineen Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berangkat dari keresahan Berangkat dari keresahan Pergumulan yang luar biasa Jadi pada Itu latar belakang Kenapa kemudian Saya menulis Menafsir Begitu Dan Dan Sebetulnya Rencana manusia itu Sudah cukup lama Terutama ketika Saya mulai Perjun ke Aktivisme Jadi Dulu saya termasuk Orang yang anti Sebetulnya ya Dengan aktivisme Saya merasa Saya sudah nyaman Dengan bubble sendiri Kira-kira Sudah terlalu nyaman Dengan Dengan privilege Yang diterima oleh keluarga Dan sebagainya Waktu itu Waktu itu Tidak Tidak merasa Punya kesadaran Tidak merasa Punya Hidayah Tidak mendapatkan Hidayah Untuk Maaf Perjun Dan Berjuang Bareng teman-teman Nah Baru kemudian Saya Suatu kali Saya diajak Olegain Santara Waktu itu ya Apa namanya Ya Di Olegain Santara Waktu itu Kita ada Ada simposium Simposium Tafsir progresif Dan Waktu itu Yang ada Ada Bu Yahusan Muhammad Kemudian Pendeta Apa Gerit Pendeta Stephen Suleman Dan Para Penggawa Agama Inklusif Yang Dipunya Indonesia Pada waktu itu Dan Itu adalah Perjumpaan saya Pertama Sebetulnya Dengan para Toko agama Ini Dan Kemudian Saya Mengalami Banyak Perjumpaan Dan Bersyukur Bahwa Ternyata Agama Yang selama Ini Selama Itu Di mata Saya Itu adalah Agama Yang penuh Perkerasan Atau Agama Itu Sepokanya Hanya dibuat Untuk Menuding Orang Kan itu Yang kita Lihat hari ini Agama Digunakan Untuk Menuding Orang Menghakim Orang Dan dalam Konteks Keragaman Gender Dan Seksualitas Teman 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 Queer Itu Juga Mereka Selalu Gunakan Dalil Agama Dan Untuk Mencaci Maki Bahkan Menghalakan Membunuh Dan sebagainya Jadi Terkotak Kebaikan Agama Atau Prinsip Universalitas Cinta Kasih Itu Kemudian Tertutupi Begitu Oleh Sikap Keagaman Sebagian Orang Yang Hanya Menggunakan Agama Menginalisasi Dan Memproyeksikan Kebencian Mereka Terhadap Orang Yang Berbeda Hanya Dalam Konteks Teragam Gender Dan Seksualitas Kalau Kita Hari Ini Beda Tafsir Saja Sudah Orang Sudah Gontokan Sudah Saling Caci Padahal Dalam Konteks Islam Misalnya Pandangan Keagamaan Atau Konteks Fikih Misalnya Yang Berbeda Itu Hal Yang Sangat Biasa Ulama Jaman Dulu Berdebat Dan Mereka Bisa Tetap Saling Merangkul Tetap Menjalin Hubungan Yang Baik Tidak Mencaci Jadi Argumentasi Mereka Mereka Ukapkan Meskipun Punya Pandangan Yang Berbeda Mereka Akan Sengit Berdebat Soal Teori Soal Soal Teks Dan Mereka Tetap Bisa Saling Informati Nah Itu Yang Sebetulnya Mungkin Jarang Kita Temukan Di Konteks Hari ini Dimana Perbedaan Fikrah Perbedaan Cara Pandang Cara Beribadah Itu Kemudian Memicu Cacimaki Padahal Itu Hal Yang Biasa Nah Oke Ini Saya Bisa 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 Nah Itu Ya Apa Namanya Banyak Pergumulan Banyak Latar belakang Yang Yang Ingin Saya Ungkut Sebetulnya Kuih Menafsir Itu Tidak Hanya Berbicara Soal Keragaman Jani Dan Seksualitas Karena Sebetulnya Saya Lebih Banyak Berkaca Pada Persoalan Menarga Tapi Mungkin Dalam Tanda Kutin Mengingatkan Orang Beragama Sesama Sendiri Karena Saya Juga Orang Beragama Mengingatkan Sesama Kawan Saya Dari Agama Apapun Sebetulnya Tetapi Dalam Ini Tentu Bicara Soal Teologi Islam Sesama Teman Muslim Mengingatkan Mereka Tentang Apa Makna Agama Dan Tuhan Apakah Benar Itu Hanyalah Sebagai Pembenaran Kita Untuk Mencaci Orang Atau Untuk Berbuat Baik Agama Itu Harus Berpihak Agama Tidak Boleh Tidak Berpihak Karena Agama Sejak Mula Hadirnya Itu Berpihakan Bisa Nggak Kaisa Minta Akses Aksesnya Gimana Email 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 Public Viewing Biasa Teknis Ini Adalah Ujian Pertama Bagi Yang Berpuasa Untuk Sabar Menghadapi Zoom Teknis Agama Itu Harus Berpihak Karena Sejarahnya Agama Agama Kalau Dalam Konteks Islam Itu Saya Dengar Di Radio Ada Bagus Sekali Saya Lupa Siapa Itu Yang Sedang Cerama Tapi Mengatakan Sejarah Islam Itu Nabi Muhammad Diutus Untuk Melawan Sistem Perbudakan Melawan Rasisme Di Tanah Arab Sementara Di Konteks Eropa Misalnya Rasis Sejarah Apart Baru Datang Berapa Setelah Modernitas Sementara Dalam konteks Islam Penolakan Nabi Muhammad Terhadap Rasisme Terhadap Perbudakan Kemudian Mengangkat Derajat Perempuan Yang Tadinya Dianggap Sebagai Barang Perempuan Itu Dianggap Sebagai Benda Dianggap Sebagai Barang Ketika Ini Turun Jadi Maaf Ini Saya Lagi Koordinasi Sama Ersa Oke Nah Jadi Dalam Konteks Yang Demikian Ada Perbudakan Perempuan Dianggap Sebagai Benda Islam Datang Untuk Mengkritik Sementara Dalam konteks Eropa Lagi-lagi Hari Ini Aja Rasisme Masih Sangat Tebal Masih Sangat Ada Saya Tidak Ingin Membandingan Tapi Betapa Spirit Islam Pada Mulanya Saya ingin Mengatakan Pada Mulanya Karena Hari Ini Mungkin Yang terjadi Sebaliknya Pada Mulanya Pada Sejarah Itu Adalah Perlawanan Terhadap Ketimpangan Perlawanan Tidak Adilan Perlawanan Terhadap Rasisme Dan Penyuaraan Terhadap Perempuan Yang Waktu itu Tidak Dianggap Manusia Dan Nabi Muhammad Mengatakan Bahwa Semua makhluk Itu Setara Dihadap Nah Itu Next Dan Yang Paling Penting Sebetulnya Kalau Kita Bicara Sejarah Islam Adalah Hadis Nabi Jadi Di Khutbah Turwada Atau Pedato Nabi Yang Terakhir Sebelum Beliau Wafat Beliau Mengatakan Di Padang Arofa Waktu itu Beliau Mengatakan Ya Yuhanas Jadi Beliau Tidak Mengatakan Apa Hay Orang-orang Yang Beriman Tapi Hay Manusia Manusia Semuanya Jadi Kalian Semua Itu Satu Tuhan Kalian Itu Satu Dan La Fadla Li'arobi Ala Ajami Jadi Tidak Ada Kelebihan Orang Arab Atas Orang Non-Arab Gitu Kemudian Walali Ajami Ala Robi Juga Tidak Ada Kelebihan Atas Orang Non-Arab Orang Ajam Orang Asing Terhadap Orang-orang Arab Begitu Dan Orang Yang Berkulit Hitam Atas Orang Yang Berkulit Putih Gitu Ya Kalau Pakanya Apa Namanya Ahmar Itu Ala Arabi Walali Ahmar Ala Aswad Dan Tidak Ada Kelebihan Orang Yang Berkulit Hitam Di Atas Orang Berkulit Putih Begitu Juga Sebaliknya Kira-kira Gitu Nah Ila Bitaqwa Jadi Yang Membedakan Cuma Ketakwaan Nah Saya ingin Mengatakan Begini Ayat ini Bisa kita Tarik Dalam Konteks Heteroseksualitas Dan yang Non-heteros Keragaman Jari Dan seksualitas Gitu Ayat ini Jelas-jelas Mengatakan Spirit Kesetaraan Manusia Dihadapan Tuhan Ya Dan ini Juga Saya kutip Dalam Dalam Buku Bir Menafsir Kemudian saya Kontekstualisasikan Dalam Konteks Hari ini Dimana Orang Hetero Merasa Lebih Suci Dibanding Orang Yang Bukan Hetero Orang Yang Homoseksual Orang Orang Cis Merasa Lebih Mulia Dibanding Orang Yang Terjendir Misal Nah Ini kan Konteks Yang sama Bahwa Pesan-pesan Kenabian Itu adalah Berbicara Soal Kestaraan Manusia Dihadapan Tuhan Dan Tidak Pula Ada yang Merasa Merasa Lebih Mulia Merasa Lebih Suci Merasa Lebih Punya Privilege Untuk Memasuki Surga Atau Berbicara Tentang Agama Dan Tuhan Nah Ini Yang Saya Kutip Kemudian Saya Kontekstualisasikan Dalam Konteks Jendal Dan Saksualitas Next Kak Esa Nah 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 Kemudian Akar Teologi Teologi Itu Sebetulnya Dari Mana Sebetulnya Teman-teman Apa Teologi Queer Itu Sebetulnya Berangkat Dari Namanya Saya ingin Mengatakan Namanya Karena Spiritnya Sebetulnya Dalam Viki Islam Sudah Ada Cuma Penamaan Teologi Queer Itu Sebenarnya Berangkat Dari Teologi Teman-teman Kristen Yang Menjadi Champion Yang Begodok Yang Mencetuskan Teologi Queer Itu Adalah Kristen Dan Itu Berangkat Dari Realitas Konteks Kristen Yang Tafsir-tafsir Injilnya Mereka Juga Tafsirnya Tafsir Misoginis Tafsirnya Homofobik Klasfobik Dan sebagainya Nah Kemudian Teologi Queer Itu Kemudian Di Develop oleh Teman-teman Dari kalangan Teologi Kristen Dan Mereka Mengembangkan Tafsir-tafsir Injil Tafsir-tafsir Tafsir-tafsir Untuk berbicara Bahwa Sebetulnya Pelakonatan Terhadap Sodom Dan Gomorrah Itu adalah Pelakonatan Terhadap Pemerkosaan Siapapun Pelakonnya Jadi Bukan Apa namanya Bukan Pelakonatan Terhadap Orientasi Seksual Nah Dalam Islam Sebetulnya Tafsir-tafsir Yang serupa Sudah 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 Banyak Dibicarakan Terutama Oleh Kalangan Muslim Indonesia Sebetulnya Kalau teman-teman Baca Misalnya Bukunya Ustadz Arief Nusafri Saya merujuk Pada beliau Karena beliau Yang punya Kapasitas Karena beliau Adalah Dosen Ilmu Quran Beliau Juga Pengajar Quran Dan beliau Juga Mufasir Quran Dan Buku beliau Soal Memahami Keragaman Gender Dan Seksualitas Tafsir Kontekstual Itu Berbicara Banyak Sebetulnya Soal Tafsir-tafsir Itu Bahwa Selama ini Kita selalu Mengatakan Yang dilakangat Itu adalah Orientasi Seksual Padahal Ketika Berbicara Soal Asbab Nuzul Atau Konteks Turunnya Ayat Dalam Akuran Misalnya Atau Konteks Ketika Kejadian Itu Terjadi Sebetulnya Pelaknatan Itu Adalah Terhadap Rasisme Jadi Kaum Nabilud Atau Kaum Sodom Dan Gomorrah Itu Adalah Kaum Rasis Jadi Kalau Ada Pendatang Yang Datang Kampung Mereka Kampung Sodom Dan Gomorrah Mereka Akan Memperkosan Tidak 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 Peduli Laki Laki Tidak Peduli Perempuan Mereka Mereka Menyamun Jadi Sebetulnya Konteks Sodom Dan Gomorrah Konteks Kampung Nabilud Itu Konteks Rasisme Terhadap Pendatang Dan Itu Yang Kalau Dalam Konteks Indonesia Itu Kita Sering Anti Asing Nah Sebetulnya Itu Berkacat pada Diri Kita Sendiri Orang Indonesia Kan Sukanya Dikit Asing Nah Itu Sedikit Dari Teologi Queer Apa yang Dibicarakan Oleh Teologi Queer Nah Dan Dalam Buku Kerminasi Saya Sampaikan Bahwa Dalam Islam Kita Di Misir Rasul Nabi Itu Melawan Oposisi Melawan Oposisi Menjadi Oposisi Dari Kemapanan Menjadi Oposisi Dari Kemapanan Kemapanan Apa Waktu itu Adalah Kemapanan Kabilah Jadi Waktu itu Hanya Kabilah Tentu Yang Boleh Berkuasa Boleh Menindas Dan Sebagainya Lalu Nabi Datang Mengatakan Semua Makhluk Itu Setara Tidak Boleh Ada Yang Menindas Tidak Boleh Ada Yang Hierarkis Di Karena Satu-satunya Yang boleh Disembah Itu Hanya Itu Konsep Sembah Itu Sebetulnya Adalah Kritik Sosial Untuk Mengatakan Bahwa Semua Makhluk Itu Setara Dan Tidak Boleh Ada Yang Menjadi Hamba Bagi Orang Lain Nabi Muhammad Barangkali Dianggap Asing Ketika Menebarkan Ajaran Itu Nabi Bahkan Harus Hijrah Dulu Ke Madinah Karena Diancam Dibunuh Ketika Nabi Nabi Dianggap Tidak Lazim Dan Inilah Yang Kita Rasakan Bagi Teman Selatan Kita Dianggap Asing Nah Dalam Fikir Islam Itu Next Nah Dalam Fikir Islam Itu Ada Kaidah Yang Menarik Sekali Jadi Perubahan Hukum Itu Selalu Searah Dengan Perubahan Waktu Tempat Dan Konteks Ini Kaidah Fikir Dan Orang Belajar Fikir Tahu Betul Bahwa Hukum Itu Tidak Stagnan Hukum Itu Berubah Fatwa Saja Itu Sangat Mungkin Berubah Dan Sangat Mungkin Berbeda Fatwanya MUI Belum Tentu Sama Dengan Fatwanya Tarjih Muhammadiyah Dan Belum Tentu Sama Dengan Fatwanya Sebagainya Belum Lagi Fatwanya Kupi Kongres Ulama Perempuan Indonesia Yang jauh Lebih Inklusif Artinya Ada Keterbukaan Ada Feksibilitas Ada Kemungkinan Bagi Kita Untuk Melihat Teks Itu Tidak Lagi Sebagai Teks Yang Menghakimi Atau Melabeli Keragaman Jari Dan Seksualitas Sebagai Produk Bukan Tuhan Sebagai Pendosa Yang Dilabeli Macam Ada Kemungkinan Kesitu Ada Kemungkinan Kita Membaca Teks Itu Dengan Hati Yang terbuka Dengan Dialog Yang Terus Menerus Dengan Perbedaan Dan Keragaman Tubuh Dan Ketubuhan Sehingga Memungkinkan Kita Mencari Jalan Keadilan Nah Dalam Teologi Queer Cara Pandang Keagaman Yang Menempatkan Hetronormativitas Sebagai Satu-satunya Yang Suci Dan Ilahi Itu Mengingkari Prinsip Tauhid Yang Mengabarkan Bahwa Satu-satunya Pusat Kesucian Itu Adalah Allah Sedangkan Manusia Tidak Punya Hak Untuk Mengatakan Atau Mengimani Bahwa Hanya Hetero Yang Lebih Suci Dibanding Yang Lain Nah Jadi Teologi Queer Itu Menicayakan Pemahaman Keagaman Bahwa Kita Semua Itu Punya Potensi Yang Sama Untuk Dibicara Tentang Tuhan Bahwa Kita Punya Potensi Yang Sama Untuk Menyembah Untuk Melihat Dirinya Untuk Mendekati Tuhan Mendekati Agama Dan Menjadikan Agama Itu Sebagai Basis Basis Keadilan Basis Perjuangan Kehidupan Basis Kampanye Inklusivitas Gitu Jadi Orang Mungkin Akan Bilang Begini Kamu Menggunakan Agama Untuk Membenarkan Kalau ISIS Saja Menggunakan Akuran Untuk Membenarkan Terorisme Mereka Kalau Banyak Orang Menggunakan Agama Untuk Membenarkan Ketidak Adilan Kenapa Kita Tidak Boleh Berbicara Kenapa Kita Boleh Menggunakan Ayat Ayat Tuhan Berbicara Soal Rahmat Ininya Prinsip Next Nah Itu Oh Ini tadi Udah Aku Next Nah Ini Ini juga Ayat yang Saya kutip Dalam Buku Firmen Aksir Menarik Sekali Karena Ada Berapa Hal Suratan Maida Yang Menurut Saya Sangat Penting Dan Bisa Ditarik Dalam Koteks Keragaman Jember Seksualitas Jadi Jadi Konsep Suhada Abil Kisdi Menjadi Saksi Yang Adil Jadi Harian Beriman Menjadi Orang Yang Selalu Menegakkan Kebenaran Karawah Dan Menjadi Saksi Dengan Adil Suhada Abil Kisdi Inilah Yang Ini Kata Al-Kis Ini Juga Digunakan Oleh Ibu Amina Wadud Sebagai Nama Kolektif Beliau Kis Kis Dotcom Itu Juga Bicara Al-Kis Beri Teologi Dan Islam Kenapa Karena Ini Ayat Sangat Penting Sekali Karena Berbicara Soal Jangan Sampai Kebencian Kita Ketidaksukaan Kita Terhadap Satu Kelompok Menjadikan Kita Berlaku Tidak 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 Terhadap Kelompok Bicara Dan Menariknya Disini Adalah Ada Kata Suhada Suhada Itu Kalau Dalam Konteks Main Strip Itu Kalau Saya Melihat Dan Teman-teman Membaca Itu Seolah-olah Suhada Ini Konotasinya Agak Negatif Seolah-olah Dalam Konteks Terorisme Dalam Konteks Kerasan Berbasis Agama Orang Akan Mengatakan Jadilah Suhada Yang Berperang Dan Sebagainya Padahal Konsep Suhada Itu Tidak Tidak Semata Bermakna Kekerasan Dalam Ayat Ini Justru Suhada Abil Kisni Itu Justru Bermakna Menjadi Saksi Atau Menjadi Orang Yang Berlaku Adil Dan Jangan Sampai Kita Berlaku Tidak Adil Terhadap Orang Yang Tidak Kita Sukai Nah Ini Sangat Konteks Sekali Dalam Konteks Keragaman Jadilah Deksel Atau Muslim Yang Berlaku Tidak Adil Terhadap Agamanya Lain Atau Kepercayaan Atau Tidak Punya Agama Tidak Punya Agnostik Dan Ates Ayat Ini Menurut saya Spiritnya Sangat Universal Sekali Untuk Mengatakan Bahwa Prinsip Keagaman Itu Tidak Untuk Seharusnya Tidak Menjadikan Kita Orang Yang Berlaku Zalim Terhadap Orang Lain Menindas Tertama Dalam Konteks Terakhir Supaya Kita Banyak Diskusif Jadi Buku Gurung Rasuri Ini Saya Tulis Dengan Banyak Beberapa Bab Jadi Masing-masing Bab Itu Saya Memaknai Apa Artinya Tuhan Di Mata Saya Sebagai Orang Yang Queer Sebagai Orang Yang Selalu Dipinggirkan Dalam Ruang Ruang Agam Apa Artinya Tubuh Apa Artinya Fitrah Dan Ini Semua Adalah Kata-kata Yang Seringkali Digunakan Untuk Menindas Untuk Melabeli Atau Mengesahkan Diskriminasi Terhadap Minoritas Jendera Dan Sekretas Dan Dalam Buku ini Saya Mengajukan Menawarkan Cara pandang Yang Inklusif Bahwa Fitrah Misalnya Fitrah Itu Bukan Saja Kita Dilahirkan Dalam Bentuk Kelamin Yang Seperti Itu Artinya Begini Fitrah Itu Tidak Semata Bahwa Kita Terlahir Kita Punya Kelamin Selesai Tetapi Fitrah Itu Juga Termasuk Akal Cara Kita Berfikir Hati Yang Kita Gunakan Untuk Berempati Terhadap Orang Lain Itu Juga Fitrah Dan Disitu Saya Kemudian Melihat Atau Memaknai Fitrah Itu Justru Bahwa Fitrah Fitrah Penciptaan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Itu Adalah Bentuk Yang Beragam Tidak Mungkin Kita Semua Dibentuk Atau Diciptakan Dalam Satu Cetakan Yang Sama Karena Kita Bukan Robo Dikalamin Saja Itu Saja Bentuknya Berbeda Beda Ukurannya Berbeda Beda Kalau Teman-teman Belajar Interseks Kalau Teman-teman Tahu Apel Ya Kondisi Interseks Saja Itu Kondisinya Puluhan Kondisi Artinya Spektrum Fisik Saja Itu Sudah Berbeda Apalagi Spektrum Fitrah Berupa Akal Nah Begitu Juga Pemanahan Terhadap Takdir Terhadap Hidayah Ibadah Nah Mungkin Untuk Menutup Sebelum Sesi Diskusi Takdir Ini Menarik Ya Saya Bercerita Ada Suatu Ketika Kakak Saya Membawa Saya Ke Seorang Habib Jafar Al-Taf Kalau Habib Jafar Al-Taf Yang Sudah Menginggal Sudah Al-Maru Itu Ketika Kakak Saya Membawa Saya Ke Habib Jafar Al-Taf Dan Kakak Saya Mengatakan Habib Tolong Doakan Adik Saya Ini Adik Saya Bikini 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 Tolong Belia Tolong Adik Saya Supaya Dia Kembali Menjadi Perupuan Tanda Kuduh Gitu Lalu Habib Jafar Mengatakan Takdirnya Allah Itu Tidak Hanya Yang Bersifat Umum Dalam Bahasa Jawa Karena Beliau Asal Kudus Dan Beliau Biasanya Ketika Disoani Berbahasa Jawa Jadi Beliau Mengatakan Allah Menciptakan Yang Sangat Mungkin Dan Justru Itulah Takdir Allah Menciptakan Yang Tidak Umum Di Antara Yang Umum Dan Disitulah Sebetulnya Allah Menunjukkan Kehebatan Allah Jadi Kalau Sampean Habib Jafar Ini Bicara Kekak Saya Kalau Sampean Mau Memaksa Takdir Sampean Yang Sudah Seperti Ini Untuk Menjadi Bukan Dirinya Itu Sampean Yang Mengingkari Takdir Jadi Takdir Manusia Penciptanya Adalah Beragam Jadi Kalau Kita Memaksa Manusia Untuk Sama Semua Orient Identitas Agamanya Imannya Penghayatan Dirinya Pengalaman Hidupnya Maka Justru Kita Yang Sedang Mengkari Takdir Tuhan Yang Sejatinya Memang Menciptakan Kita Dengan Segala Terat Itu Dulu Mari kita Lanjutkan Dengan Diskusi Silahkan Pak Dina Ini Nanti Terima kasih Aman Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Saya ingin Mendiskusikan Sebelum Tanya-jawab Saya ingin Mendiskusikan Dulu Beberapa Hal Dengan Amar Dengan Bus Amar Ini Tadi Menarik Soal Apa Namanya Soal Tadi Amar Menutup Dengan Konsep Bagaimana Ciptaan Tuhan Menjadi Prerogatif Oleh Allah Jadi Di halaman Sembilan Aku Sangat Suka Halaman Sembilan Di buku Queer Menafsi Kalau kita Berprasangka Tuhan Tidak Mungkin Menciptakan Selain Cis Cinder Dan Heteroseksual Kita Sebenarnya Menyangkal Dan Meragukan Kehebatan Tuhan Pemenang Dan Prerogatif Dalam Menciptakan Sesuatu Nah Ini Itu kan Mengingatkan Saya Kalau Kita Ngaji Kadang-kadang Ngaji Saya Ngaji Kamis Yassin Atau Mendoakan Orang tua Dengan Yassin Di Ayat 82 Saya selalu Ulang-ulang Saya ulang Sampai Setiap Kali Baca Yassin Saya ulang Tiga Kali Ayat 82 Mungkin Kamu Ingat Nama Amruhu Iza Aroda Saya Ayakul Lahu Kun Fayyapun Sesungguhnya Ketetapannya Jika dia Mengendaki Sesuatu Dia hanya Berkata Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Itu Dan artinya Ini lalu Menjadikan Bahwa Allah Ketika Mau menciptakan Sesuatu Menjadi Urusannya Menciptakan Sesuatu Sangat Mudah Baginya Jadi Apabila Dia Mengendaki Untuk Menciptakan Sesuatu Dia hanya Berkata Jadilah Artinya Serta-merta Kemudian Terjadi Lalu Kemudian Yang ingin Diskusikan Pertama Ini Lalu Apabila Melihat Kuasa Allah Yang Begitu Besar Lalu Bagaimana Artinya Dengan Prerogatifnya Yang Kun Fayakun Itu Bagaimana Kemudian Teman-teman Muslim Ini Bisa Mengimani Semua Ciptaannya Termasuk Mengimani Bahwa Komunitas Queer Itu Sebagai Takdir Dari Allah Ciptaannya Menikapi Fitrah Karena Kemudian Fitrah Itu Lalu Atas Nama Agama Juga Seringkali Di Zolimi Fitrah Mu Itu Sebagai Perempuan Bukan Lalu Kamu Berubah Bertransformasi Bagaimana Kemudian Kita Manusia Beriman Ini Bisa Menikapi Fitrah Takdir Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Dan Komunikasi Seperti Apa Yang Sebaiknya Dikembangkan Dalam Konteks Keimanan Ini Bentang Dosen Komunikasi Ini Penting Menarik Karena Kita Selalu Berdialog Kalaupun Tadi Dikatakan Dialog Terus Menerus Yang Bagaimana Itu Yang Saya pikir Harus Dikembangkan Itu Pertanyaan Pemula Pembuka Teman-teman Boleh Mengetik Di Kolom Chat Atau Kalau Malu Itu Mungkin Bisa Dikasih Ke Saya Atau Esa Mas Esa Nanti Untuk Kemudian Dibacakan Terima kasih Terima kasih Jadi tadi Pertanyaannya Apa namanya Cara Berkomunikasikan Dan Ya aku Sebenarnya itu Menurutku bukan Pertanyaan ya Tapi pernyataannya Aku sangat sepakat Dengan Mbak Dina Karena Memang Apa ya Lagi-lagi Aku ingatakan Teks-teks Itu Sangat terbuka Di buku Komunikasi Aku juga menuliskan Salah satu Ininya Ibn Arabi Dia mengatakan Bahwa Realitas itu Ada Realitas itu Adalah Teks Yang tidak bisa Dibantah Jadi Bagaimana Kita Mengkomunikasikan Antara realitas Dan teks Itu Karena Teks Suci Teks Fikir Teks Adis Apapun Itu pasti Ada Ada konteksnya Dan bagaimana Kita memaknainya Dan sangat mungkin Satu ayat saja Ditafsirkan Dengan cara yang Berbeda Itu sangat Dan itu hal Yang biasa Sebetulnya Dalam tradisi Nomenkulatur Apa namanya Mufasir Quran Dan Mufasir Mufasir Ini Perjalanan Mufasir Quran Dan Para Fukuaha Itu mereka Sangat biasa Sebetulnya Perdebatkan Ayat ini Bercerana Tentang ini Tentang itu Dan Itu hal Sebetulnya Sebetulnya Bentuk dari Khasanah Keagamaan kita Yang sebetulnya Menggambarkan Betapa agama itu Tidak rigid Sebetulnya Agama itu Tidak Sesakluk itu Bahkan Contoh kecil saja Misalnya Orang sholat itu saja Kalau sakit Boleh duduk Kalau duduk Tidur tidak bisa Boleh tiduran Kalau tidur tidak bisa Bisa pakai Isyarat mata Dari Hal kecil saja Allah itu Bukan Allah Tapi itu kan Fukuaha Fukuaha itu justru Ingin Mengatakan bahwa Semua orang Berhak beribadah Mau dengan cara Seperti apapun Semua dibuka Kemungkinannya Buat semua Diperboleh Caranya Artinya Para Fukuaha Pun berpikir soal itu Nah Dikamal lagi Soal fitrah Dan takdir Apa namanya Menurut Yang menarik juga Adalah Aku suka Membicarakan Sejarah Atau apa namanya Produk-produk Fikih Karena Menurutku Fikih dalam konteks Islam itu Sangat revolusioner Pada masanya Pada masanya itu Masanya kapan Masa sebelum Persinggungannya Dengan kolonialisme Kenapa Saya katakan Begini Karena Islam pernah Kalau orang sekarang Menyebutkan Apa namanya Masa-masa Era keislaman Islam Misalnya Era Usmani Era Abasyah Misalnya Orang kan Kalau misalnya Sekarang kan Suka meromantisasi Ibn Sina Kemudian Siapa lagi Ibn Arabi Para filosof Para ahli-ahli Sientifik Muslim Zaman dulu Nah Pada masa itu Juga Sebetulnya Produk-produk Hukum Fikih Sudah membicarakan Soal keragaman Gender dan Sexualitas Bayangkan aja Mbak Dina Jauh sebelum Kita mengenal Ilmu gender Ya Ilmu psikologi Pun belum ada Fikih itu Sudah mengatakan Ada yang namanya Hunsa Gitu Kalau teman-teman Mungkin Hunsa ini adalah Istilah Fikih klasik Untuk Interseks Jadi bayangkan Ilmu mendis Belum Semaju sekarang Para Fikih Para fukoha Sudah mengatakan Ada Hunsa Dan Kunsa ini Perlakunya Seperti Ada Definisinya Ada Prosedurnya Dan sebagainya Tetapi Bahwa fukoha Kemudian Menyebutkan Ada Hunsa Cara Solatnya Seperti Apa Itu Menunjukkan Perlindungan Dan dukungan Terhadap Kondisi Teman-teman Yang Tubuh Dan Ketubuhannya Berbeda Jadi bayangkan Belum ada ilmu Gender saja Seksualitasnya Sudah ada Tetapi Itu Mandet Persoalannya Adalah Ilmu Fikih Ini kemudian Mandet Karena Karena apa Nah ini Yang perlu Kita Kritisi Kolonialisme Datang Keturgi Dan Kemudian Dan teman-teman Perlu pahami Bahwa Produk Hukum Pertama Di dunia Yang Kriminalisasi Teman-teman Hoseksualitas Dan transgender Itu adalah kolonial Bukan dari agama Meskipun mereka juga Bawa-bawa Agama Kristen mereka Jadi kalau saya Bercanda sama teman-teman Kristen itu Ini kan gara-gara Sampean ini Agamanya sampean Jadi Jadi Islam ketularan Itu bercandaan Artinya Jadi hukum pertama Yang mengkriminalisasi Itu adalah Kolonialisme Dan kemudian Islam Menginternalisasi Menginternalisasi Jadi Kalau Teman-teman baca Jadi sejarah Sariah Hukum-hukum Sariah Hukum Sariah Yang sekarang Yang di Aceh Yang ada di Mana Apa namanya Mana lagi ya Di beberapa tempat Di dunia Itu Bukan Sariah Yang dulu Diakini oleh Muslim pada waktu itu Kenapa? Karena Sariah dulu Itu adalah Sariah yang fleksibel Yang dimaksud Dengan Sariah Jaman dulu Itu bukan Legally binding Tapi Saya datang ke Ulama Saya punya Begini-begini Saya datang ke Kiai Saya datang ke Bunyai Saya punya Begini-begini Bunyai Solusinya apa Yaudah Kamu begini-begini Itu jalan Sariah Sariah itu mencari Jalan Dan menariknya Saya datang ke Bunyai Ini Meminta Sariah itu Meminta Saran Dengan Mbak Dina Datang ke Kaya-kaya ini Meskipun Kondisinya mungkin Sama Apa yang dikelulukan Mungkin Saya punya Utang Mbak Dina Saya punya Utang Tapi karena Ada sedikit Konteks Kondisi yang Berbeda Itu Jawaban Yang diberikan Oleh para Ulama ini Bisa berbeda Ini Sariah dulu Jadi Sariah dulu Itu adalah Tradisi Berdiskusi Soan Dengan para Ulama Meminta Jawaban Tetapi Jawaban itu Tidak Legally Binding Tidak Kemudian Tidak Legally Binding Dan Kalau teman-teman Lihat Misalnya Dalam konteks Zina Sariah dulu Jadi Konsep Sariah dulu Itu kan Gini Dulu Orang itu Bisa bilang Begini Eh Saya lihat Mbak Dina Berzina Ayo kita Persekusi Lalu kemudian Sariah datang Dan mengatakan Eh Kamu tidak boleh Mempersekusi Kalau tidak ada Saksinya Betul Jadi sebetulnya Spirit Sariah itu Justru ingin Ingin Mengerem Spirit Persekusi Kalau tidak ada Saksinya Kalau tidak ada Apanya Sebetulnya Pelan-pelan Ini Mengikis Apa namanya Ingin Mengikis Tradisi Mempersekusi Orang Tanpa Tanpa Prosedur yang Jelas Tapi kan Sekarang kan Ya tadi Persoalan Geopolitik Persoalan Persinggungan dengan Konservatisme agama Itu kemudian Yang menjadikan Apa ya Nilai-nilai yang Sebetulnya Sejatinya itu Inklusif Penuh keadilan Itu sekarang Jadi Malah Malah Ini Kekerasan Atau Pemaksaan Terhadap Peranan Privat Juga Dan sebagainya Itu sih Mbak Dina Dan Ditarik Dalam Konsep Fitrah Tadi Bahwa Fitrah Manusia Itu Tidak Hanya Tubuh Tapi Juga Ruh Dan Juga Akal Kita Untuk Mendialogkan Teks Dengan Konteks Mendialogkan Manusia Mendialogkan Diri Kita Dengan Orang Yang Berbeda Dan Itu Fitrah Yang Harus Kita Terus Asah Sepakat Tapi Persoalannya Kan Kemudian Kita Berhadapan Tidak Hanya Dengan Teman Teman Yang Paham Dengan Kita Tadi Penjelasan Bahwa Kita Berdialog Terus Menerus Memang Bisa Dipahami Itu Sebagai Hal Yang Memang Diwajibkan Kalau Orang Mencari Pengetahuan Tapi Persoalannya Adalah Sekarang Ini Bagaimana Mengedukasi Orang Orang Yang Selalu Menyangkal Menghina Merendahkan Mendiskriminasi Keberadaan Queer Yang Mengatakan Bahwa Fitrah Sebagai Manusia Misalnya Salah Satunya Meneruskan Keturunan Sangat Banyak Dibahas Saya Ambilkan Dari Surat Anissa Ayat Satu Ini Banyak Dijadikan Landasan Untuk Menentang Terhadap Kawan-kawan Yang Childfree Apa Anissa Ayat Satu Ayuhan Nasuto Artinya Ketika Saya sekalian Manusia Bertakwalah Kepada Tuhan Yang Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Diri Dan Daripadanya Allah Menciptakan Istrinya Dan Daripada Keduanya Allah Mempertembang Biakan Laki-laki Dan Perempuan Yang Banyak Dan Bertakwalah Kepada Allah Yang Dengan Mempergunakan Namanya Kamu Saling Meminta Satu Sama Lain Pelihara Hubungan Silat Rohim Sesungguhnya Allah Selalu Menjaga Dan Muka Kamu Tapi Banyak Yang Kemudian Menafsirkannya Secara Sepotong Yang Ide Ini Adalah Dari Situ Menciptakan Istri Lalu Kemudian Mengembang Biakan Sementara Kondisi Teman-teman Queer Itu Banyak Yang Tidak Seperti Itu Mengindukasinya Gimana Gu Samaria Karena Kemudian Dikatakan Nanti Kalau Tidak Sepakat Nanti Dikatakan Tentang Al-Quran Tentang Islam Itu Yang Mungkin Bisa Didialukkan Juga Menurutku Penting Untuk Merespon Ayat-ayat Atau Tafsir Dari Ayat-ayat Yang Seperti Contohnya Yang Mbak Dinah Sampaikan Menurutku Dalam Konteks Queer Kita Sangat Penting Sekali Untuk Merujuk Pada Tafsir Feminis Karena Itu Bisa Menjadi Pintu Kita Kalau Banyak Teori Teman-teman Aktivis Atau Akademisi Selalu Bilang Queer Itu Anak Ideologis Feminis Karena Dan Itu Juga Dalam Konteks Teologi Feminis Tafsir Muslim Feminis Itu Juga Orang Tua Ideologis Kita Karena Mereka Sedang Karena Yang Mereka Lakukan Adalah Bukan Memberikan Tafsir Baru Kalau Menurut Saya Tapi Sebetulnya Mengembalikan Sepilit Al-Quran Untuk Berbicara Soal Keadilan Dan Perempuan Dan Kelompok Yang Direntankan Atau Kelompok Marginal Begitu Nah Dalam Konteks Tadi Anissa Aku Akan Menyarankan Kita Merujuk Kepada Katakanlah Penulis Penulis Atau Centikian Muslim Dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia Misalnya Dan Mereka Sudah Banyak Pasti Sudah Banyak Berbicara Soal Itu Karena Apa Namanya Kalau Kita Landasannya Jadi Gini Ada Ayat Berbicara Oke Allah Menciptakan Manusia Berkembang Katakanlah Begitu Kita Sedang Berbicara Soal Melogikakan Apa Allah Mengatakan Manusia Diciptakan Berkembang Lalu Apakah Orang Yang Diciptakan Mandu Itu Bukan Ciptaan Allah Gitu Itu Ya Nah Dari situ Kan Kita Kemudian Melihat Bahwa Sama Juga Dengan Kalau Dalam Tulisannya Pendeta Gerit Singgi Itu Saya Ingat Betul Ada Satu Tulisan Beliau Menulis Begini Tuhan Itu Di Dalam Bible Itu Dikatakan Tuhan Hanya Menciptakan Buah-buahan Tentu Lalu Apakah Artinya Buah-buahan Dan Sayur-sayuran Yang Tidak Disebutkan Di Dalam Injil Itu Tidak Diciptakan Tuhan Nah Ini Sama Apakah Ini Masa Al-Quran Atau Injil Menyebutkan Listnya Ini Buah-buahan Yang Seluruh Ada Ini Ada Semua Di Dalam Al-Quran Nanti Jadinya List ini Bapak Encyclopedia Buah-buahan Artinya Apa Itu Analogi Saja Untuk Mengatakan Bahwa Betul Ayat-ayat Berbicara Ada Orang-orang Yang Diciptakan Untuk Berkembang Biak Dan Tidak Memilih Untuk Tidak Berkembang Biak Dan Dalam Kontekstual Hari Ini Saya ingatkan Lagi-lagi Mengkontekstualisasikannya Dengan Populasi Manusia Yang Sebegini Banyaknya Dengan Segala Macam Resikonya Menurut saya Justru Orang-orang Yang Memilih Tidak Anak Teman-teman Queer Karena Karena Gini Teman-teman Trans one Terutama Mereka Banyak Merawat Anak-anak Yang Ditelantarkan Oleh Pasangan Hetero Jadi Kalau Anda Itu Adalah Argumentasinya Berkembang Biak Tapi Mohon maaf Itu Banyak Pasangan Hetero Anak-anak Tidak Dirawat Siapa Yang Merawat Banyak Teman-teman Queer Yang Merawat Anak-anak Yang Dibuang Atau Ditelantarkan Oleh Pasangan Hetero Jadi Apa Ya Sebetulnya Kita Tidak Lagi Berbicara Soal Kuantitas Tapi Kualitas Kualitasnya Banyak Tapi Kita Tidak Punya Kemudian Terhadap Lingkungan Tidak Punya Rasa Empati Terhadap Yang Berbeda Lalu Apakah Kita Tidak Gagal Mendidik Manusia Nah Kalau Pertanya Bagaimana Mengedukasi Itu Menurutku Jawabannya Apa Ya Semua orang Kan punya Jalan Masing-masing Dalam Perjuangan Katakanlah Teman-teman Suara kita Bergeraknya Di Isu Memproduksi Pengetahuan Memberikan Konseling Atau Menyedia Jasa Inklusif Buat Teman-teman Itu Satu Advokasi Penting Yang Terus Dilakukan Begitu Juga Mbak Saya Dengan Cara Saya Sendiri Setiap Orang Punya Perannya Masing-masing Untuk Mendakwahkan Mendakwahkan Agama Yang Inklusif Queer Jadi Dan Menurutku Orang Yang Tidak Tergerak Hatinya Untuk Melihat Ciptaan Yang Beragam Sebagai Ciptaan Tuhan Itu Bukan Lagi Warna Kita Untuk Memaksanya Untuk Meyakini Apa Yang Kita Yakin Karena Hidayah Itu Menurutku Datangin Dari Tuhan Termasuk Hidayah Itu Menurutku Bukan Semata Bahwa Dia Tergerak Untuk Mengimani Sesuatu Meskipun Itu Juga Salah Satu Landscape Tapi Hidayah Itu Juga Dalam Bentuk Kesadaran Empatik Untuk Melihat Orang Lain Sebagai Sesama Makhluk Tuhan Yang Harus Dihormati Dan Diharmati Begitu Terima kasih Terima kasih Karena Ini kan Memang Lalu Dikembalikan Lagi Ke Al-Quran Hadis Dan Seperti Itu Jadi Paling Tidak Dengan Ini Kan Saya Dan Teman-teman Lain Semakin Lama Semakin Paham Dan Bisa Mendialogkan Secara Terus Menerus Teman-teman Boleh Berkomentar Raise Angkat Tangan Berangkali Ada yang Mau bertanya Berkomentar Bagi Teman-teman Yang Sudah Membaca Buku Queer Menafsir Kalaupun Belum Membaca Mungkin Ada beberapa Hal Yang Bisa Ditanyakan Sama Gus Amar Dipersilakan Nah Sambil Menunggu Teman-teman Ini ya Raise Hand Itu Saya juga Karena Buku ini Menarik Dan Banyak Membantu Saya Untuk Menjelaskan Banyak Hal Kalau Saya Ditanya Harus Beli Mas Muhammad Akbar Ritwansa Anda Ini bisa Dibeli Di 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 Ini ya Belinya Di Bawah Buku Bisa Oh Di Bawah Buku Instagramnya Bawah Buku Yang Distributor Oke Aku Tunggu Membagikan Ini ya Ada Sebetulnya Banyak Sumber Yang bisa Aku Bagikan Yang free Cuma internetku Ini Enggak Ini ya Jadi aku Enggak Bisa On Dari HP Juga Jadi Ada Bacaan Bacaan Yang free Bisa Di Download Cuma Internetku Ini Ada Bisanya Cuma Nyandol Ini ada Pertanyaan Dari Pak Ikram Pak Ikram Ini Adalah Salah Satu Dewan Pengawas Dari Suara Kita Pak Ikram Bertanya Tulisan Pemikiran Perspektif Itu sangat Muarnai Karya Tulu Seseorang Bagaimana Menjebatani Pemikiran Taksir Perspektif Yang berbeda Misalnya Perspektif Hetero Gimana Gimana Pertanyaannya Pak Ikram Mau bicara Sendiri Pak Silahkan Pak Ikram Gak Bapak Mbak Dibacakan Aja Saya Di luar Di luar 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 Selamat 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 Jadi Pak Pak Ikram Bawa tulisan Pemikiran Perspektif Sangat Mewarnai Karya Tulis Seseorang Ya Kak Nah Bagaimana Kemudian Menjembatani Pemikiran Tafsir Dan perspektif Yang berbeda Karena Pada dasarnya Ada perbedaan Dari setiap Orang Tadi Misalnya Bagaimana Menjembatani Perspektif Hetero Gitu Kata Pak Ikram Ya Memang Kuncinya Adalah Pada Penghormatan Terhadap Yang berbeda Menjembataninya Menurutku Begini Jadi Misalnya Begini Saya Dengan Ibu saya Beliau Beliau Orang yang Beliau Orang pertama Yang Sangat menerima Kondisi-kondisi Saya Tetapi Sebetulnya Dalam konteks Fikir Dalam beberapa Hal Beliau itu Berbeda Dan saya Punya pandangan Yang berbeda Dengan beliau Dan Saya dan Ibu saya Tidak Kemudian Saling memaksakan Gitu ya Jadi Apa ya Tapi beliau Begini Beliau Saling mengatakan Ibu tidak Bisa Meyakini Apa yang Kamu Yakin Tetapi Hak-hakmu Untuk Meyakini Apa yang Kamu Yakin Nah Menurut saya Kuncinya Justru Disitu Bahwa Kita punya Teman Yang Tafsirannya Berbeda Dengan kita Cara pandang Keagaman Yang berbeda Dengan kita Menurut saya It's okay Dan kita Tidak Tidak Harus Memaksakan Eh Ayo Kamu Harus Meyakini Buku-buku Narasi-narasi Pirmen Nafsir Malah saya Malah aneh Kalau begitu ya Artinya Apa bedanya Kita dengan Kelompok Keras Nah Tetapi Prinsipnya adalah Orang Meyakini Apa yang Diakini Saya Meyakini Apa yang Saya Dan saya Punya Hak Untuk Meyakini Itu Dan saya Wajib Menghormati Orang Yang punya Keyakinan Itu Yang berbeda Nah Menurut saya Jebatannya Begitu Pak Ikram Bahwa Tetap Penting Kita Terus Mendialogkan Narasi-narasi Kita Yang Inklusif Yang Rahmat Rahmat Alamin Untuk Siapapun Termasuk Dalam konteks Jadid Sosualitas Tetapi Pada saat Bersamaan Kita Tidak Bisa Memaksa Karena Itu Bukan Ranah Kita Karena Itu Kan Keyakinan Freedom Of Religion Believe Jadi Kita Tetap Punya Apa Namanya Kewajiban Kita Tetap Punya Tugas Untuk Mendakwahkan Teologi Agama Yang Rahmat Alamin Yang Penukasi Tetapi Kita Tetap Wajib Menghormati Keyakinan Orang Sepanjang Dia Menghormati Keyakinan Kita Karena Yang penting Irisannya Adalah Memelindungi Hak-hak Masing Orang Jadi Kalau Dia Kemudian Sudah Mulai Mempersekusi Nah Itu Baru Rana Hukum Bahwa Sudah Masuk Pelanggaran Keasasi Manusia Gitu Terima kasih Pak Ikram Udah Dijawab Ya Kemudian Ini ada juga yang Tanya loh Apakah ada Harga khusus Untuk Buru Ragam Gender Di Sukabumi Mungkin Langsung Ke Bawa Buku Ya Boleh Nanti Aku Akan Advokasi Ke Bawa Buku Mbak Sorry Mbak Kak Nanti Akan Aku Bilang Dari Mana Nanti Wanya Bisa DM Aja Ya Itu Dari Mana Sukabumi Mahardika Nanti Aku Bilang Sama Teman-teman Dua Buku Mahardika Kasih Diskon Kasih Udah Kayak Ini Live TikTok Diskon Gak 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 Nah Ini Kita Bicara Soal Tubuh Gu Yang Berkaitan Dengan Masalah Seperti Hijra Dosa Pahal Dan sebagainya Nah Kalau Tubuh Itu Memang Adalah Ciptaannya Dan Umat Islam Memang Tunduk Pada Perintah Allah Dan Rasulnya Maka Menurut Amar Menurut Gu Islam Memanai Perubahan Yang Mungkin Ada Pada Tubuh Kita Entah Identitas Gender Atau Identitas Seksual Termasuk Orientasi Seksual Apakah Kita Menyembunyikan Jadi Kayak Kita Gak Ngomong Bahkan Jujur Apakah Kita Harus Jujur Nanti Kalau Gak Jujur Kan Jatuhnya Dosa Kalau Kebanyakan Dosa Masuk Neraka Hal-hal Apa Yang Bisa Kita Ciptakan Bersama Dari Konsep Kebertubuhan Kita Beserta Perubahannya Hal-hal Apa Yang Bisa Kita Ciptakan Bersama Kemudian Kita Ada Yang Denial Kita Harus Gimana Apa Yang Bisa Kita Ciptakan Bersama Ciptakan Bersama Misalnya Apakah Bisa Menyangkut Dialog Atau Misalnya Pertawankah Bisa Maka Ini Pertanyaan Menarik Banget Mbak Dina Dan aku Suka Banget Dengan Pertanyaan Ini Karena Seringkali Di Teman-teman Peminta Sendiri Berapa Kali Sering Aku Pribadi Melihat Dan Mendengar Curhatan Teman-teman Ketika Mereka Teman-teman Transpuan Mau sholat Malah Di Ceng-cengin Dibully Sama Teman-teman Sendiri Dan Sebagainya Inilah Kenapa Kita Penting Bicara Soal Narasi Keimanan Yang Inklusif Queer Karena Kalau Kita Tidak Berbicara Itu Maka Internalisasi Itu Akan Terus Menjadi Sirkel Kekerasan Verbal Kekerasan Sikis Bagi Kita Sendiri Karena Sumber Kebencian Sumber Penolakan Keragaman Jadinya Sumber Bahkan Sumber Kekerasan Dalam konteks Indonesia Paling tidak Ata dalam konteks Masyarakat Beragama Ini adalah Artinya Dari Agama Betul Agama Orang Selalu Mengatakan Agama Adalah Sumber Ketentraman Sumber Mencari Keperlindungan Kedamaian Tetapi Apakah Betul Karena Seringkali Yang terjadi Kok bisa Agama Malah Jadinya Sumber Kebencian Dan Kekerasan Dalam konteks Kewir Artinya Kita Penting Terus Berbicara Soal Ini Dan Menciptakan Ruang Imklusif Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Menciptakan Ruang Ruang Keimanan Kita Sendiri Banyak Sudah Inisiasi Seperti Pesantren Avata Teman-teman Rainbow Ada Teman-teman Gereja Yang Ekos Mulai Banyak Di Inisiasi Ada Juga Karena Tesisku Dulu Soal Ini Juga Kewiring Interface Rainbow Sangha Dan Sebagainya Menarik Mereka Bicara Soal Meditasi Soal Mindfulness Tapi Spiritnya Queer Juga Nah Ini Yang Penting Kita Ciptakan Dan Yang Terpenting Adalah Kita Apa Ya Yang Bisa Kita Kita Tidak Bisa Memaksakan Lagi-lagi Kamu Harus Mau Yakin Ini Tidak Karena Yang Dibutuhkan Sebetulnya Mendengarkan Yang Dibutuhkan Sebetulnya Holding The Space Bahwa Ada ruang Dimana Teman-teman Bisa Mengungkapkan Kegelisahannya Mengungkapkan Segala Pergulatannya Pergulatan dirinya Keimanannya Ketubuhannya Dan ruang itu Ada Dan aman Jangan Ketika Ada teman Yang Curhat Begini Langsung Kita Hakimi Eh Gak Boleh Kalau Cara Pandang Begini Begini Ruang Di mana Suara-suara Pergulatan itu Divalidasi Gitu Jadi Sebetulnya Sebetulnya Harapannya Islam itu Kelahmatan Alamin Kalau Saya lihat Konsepnya Tadi Saya cerita Soal Dulu Kalau Ada orang Sambat Lalu Apa Namanya Solusinya Bisa Berbeda-beda Itu kan Kemudian Menekankan Prinsip Equity Sebetulnya Yang Berkeadilan Daripada Prinsip Yang Equality Orang Semua Bisa Dateng Tapi Lalu Bikin Sama Tapi Sebetulnya Enggak Karena Setiap Orang Latar Belakang Yang Beda-beda Sehingga Harapannya Islam Yang Ramatan Alamin Itu kan Memberikan Equity Keadilan Bagi Semua Pemeluknya Sebetulnya Tanpa Kecuali Kalau Kita Melihat Konsep Ketuhanan Yang Kun Faya Kun Tadi Lalu Ada Teman Sahabat Baik Saya Yang Harus Melintas Laut Kalau Sampai Ke sana Teman Dari Makassar Halo Apa Kabar Boleh Kalau Misalnya Mau Tanya Tanya Bisa Langsung Tanya Ke Gus Amar Pertanyaan Berikutnya Ini Sebetulnya Bagaimana Hijrah Dalam Tafsir Islam Terkait Tentang Queer Apakah Konsep Hijrah Ini Perlu Diperkenalkan Terhadap Teman-teman Queer Maupun Teman-teman Yang Heteroges Gender Lainnya Tentang Konsep Tafsir Hijrah Dalam Tafsir Islam Tentang Queer Ini Hijrah Tadi Aku Bicara Soal Hijrah Nabi Muhammad Terif Khamatinan Memangku Hijrah Yang Apa Ya Hijrah Orang Indonesia Hari Ini Dengan Sejarah Hijrah Sudah Berbeda Banget Dan Aku Lebih Cenderung Memangai Hijrah Sesuai Dengan Sejarah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sangat Queer Sekali Nabi Muhammad Menyampaikan Misi Perdamaian Keadilan Lalu Diancam Dibunuh Lalu Nabi Muhammad Diancam Dibunuh Lalu Allah Memperintahkan Karena Ini Mengancam Keamanan Sementara Da'wah Mau Masih Panjang Kamu Hijrah Dulu Ke Madinah Dan Di Madinah Itu Itu Adalah Masyarakat Yang sangat Inklusif Karena Ada Yahudi Muslim Dan Nasrani Disitu Dan Kemudian Melahirkan Dan Konstitusi Pertama Di Dunia Itu Justru Konstitusi Yang Disepakati Di Madinah Disebut Dengan Sohi Fatul Madinah Konstitusi The Constitution Madinah Dan Itu Adalah Kesepakatan Antara Muslim Yahudi Nasrani Yang Ada Di Madinah Setelah Nabi Hadir Nabi Menginisiasi Memimpin Sohi Fatul Madinah Kesepakatan Madinah Agar Masing-masing Orang Yang Berbeda Ini Saling Menghormatisasi Jadi Sebetulnya Disemud Dengan Hijrah Itu Bukan Semata Orang Menurutku Ini Kritiku Besar Terhadap Teman-teman Yang Memangai Hijrah Hanya Sebatas Dulunya Bermaksiat Kemudian Tidak Bermaksiat Kalau itu Namanya Bukan Hijrah Itu Namanya Tobat Gitu Ya Enggak Tapi Tobat pun Bisa kita Manailah Nanti Tapi Dengan Hijrah Itu Menurutku Justru Semangatnya Justru Semangat Inklusif Karena Hijrahnya Nabi Muhammad Itu adalah Hijrahnya Dari Masyarakat Yang Tertutup Yang Da'wah Nabi Belum Berhasil Di Mekah Karena Kabilah-kabilah Yang Sangat Superior Banget Dan Merasa Terancam Oleh Kedatangan Nabi Lalu Nabi Hijrah Ke Kota Yang Beragam Yang Masyarakatnya Mau Diajak Untuk Menghormati Satu sama Lain Mau Untuk Berbicara Soal Keadilan Jadi Kalau Dalam konteks Queer Hijrah Itu Bisa Satu Tadi Bermakna Dari Perspektif Yang Tadinya Kita Hanya Melihat Agama Kita Sebagai Satu-satunya Yang Harus Dilindungi Menuju Dimana Kita Juga Harus Melindungi Orang Yang Iman Yang Berbeda Itu Bisa Dimana Begitu Atau Dalam konteks Queer Adalah Dimana Dari Yang Tadinya Jenayel Kita Menolak Diri Kita Seksual Kita Dengan Kemudian Menuju Pada Hijrah Dimana Kita Menerima Sertunya Bahwa Apa Yang Terjadi Dengan Diri Kita Segala Bangunan Perspektif Keyakinan Pergumulan Batin Orientasi Seksual Kita Kita Cintai Karena Apa Namanya Apa Apa Namanya Tuhan Menciptakan Kita Hari Dari Untuk Kita Cintai Sepertinya Jadi Hizrah Dari Denayel Melukukan Terima Gitu Terima Kasih Gusamar Ini kan Kemudian Di Buku Menafsir Ini Ada Chapter Tentang Hidayah Bagaimana Kalau Menurut Gusamar Ini Terkait Dengan Bahwa Apakah Queer Itu Termasuk Hidayah Kalau Seandainya Itu Dikatakan Sebagai Hidayah Bagaimana Apakah Kemudian Karena Kalau Kemudian Kita Menerima Hidayah Orang Kemudian Menyukuri Menerima Menyukuri Tentang Identitas Jenernya Identitas Seksualnya Itu adalah Hidayah Yang diberikan Oleh Allah Sebagai Ciptaannya Yang Kunt Tadi Tapi Kemudian Ada Yang Mengatakan Bagaimana Saya mau Bersyukur Misalnya Sementara Hidup ini Saya diderah Oleh Jemohan Diskriminasi Kemudian Pernyataan Yang kemudian Membangkitkan Rasa sakit Seperti itu Gimana Gimana Menurut Menurut Pertama Kalau Aku lupa Di Albu Kor Mengatakan Hidayah Datang Dari Tuhan Dan Manusia Tidak Dalam Kapasitas Untuk Mengatakan Kamu sudah Mendapat Hidayah Dan Itu Yang sering Terjadikan Di Indonesia Dan Indonesia Hidayah Itu Kok Jadi Komoditas Menghakimi Orang Terus Hidayah Itu Seolah-olah Kamu Masih Banyak Maksiat Berarti Kamu Dapat Hidayah Itu Bukan Memang Manusia Hidayah Itu Ya Wala Tuhan Tetapi Memaknai Hidayah Menurutku Hidayah Itu Petunjuk 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 Itu Petunjuk Dan Kalau Dalam Ini Ada Satu Ini Satu Ungkapan Menarik Sekali Bahwa Teruku Ilallah Keadaan Fasil Kolaik Jadi Jalan Menuju Tuhan Itu Jumlahnya Jalan Menuju Tuhan Itu Sama Dengan Jumlahnya Jiwa Manusia Yang Dicipta Tuhan Jadi Artinya Ini kan Hidayah Hidayah Itu Petunjuk Untuk Mencari Petunjuk Itu Kita Sedang Jalan Mencari Jalan Kita Butuh Petunjuk Jalan Menuju Tuhan Itu Ternyata Banyak Sekali Dan Setiap Nafas Setiap Tubuh Jadi Jumlahnya Itu Sebanyak Jumlahnya Manusia Jadi Artinya Apa Artinya Ibarat Gunung Itu Kita Bisa Menempuh Jalan Dari Saja Dan Hidayah Itu Bisa Diupayakan Kalau Menurut Meskipun Tadi Hidayah Itu Menang Tuhan Tapi Bagaimana Kita Menupayakan Petunjuk Itu Kalau Kita Tidak Beristiar Kita Susah Juga Mertu Istiar Terbaik Untuk Mencari Hidayah Itu Kan Kita Mengharap Hidayah Itu Sangat Sah Banget Istiar Terbaik Untuk Mencari Hidayah Dengan Terus Menempuh Pengalaman Hidup Dan Membaca Semakin Banyak Kita Membaca Dan Membaca Tidak Hanya Ayat Tapi Juga Harus Membaca Konteks Ayat Membaca Narasi Yang Ditulis Oleh Para Ahli Atau Para Mufasa Dalam Konteks Queer Misalnya Dalam Konteks Feminis Teman-teman Yang Bergerak Di Keadilan Menurut Hidayah Itu Bisa Kita Jemput Atau Kita Banyak Membaca Tulisan Tulisan Mereka Yang Perspektif Sudah Inklusif Katakan Teman-teman Kongres Ulama Perempuan Aku Sangat Menyarankan Teman-teman Membaca Kanan-kanal Islami.co Mubadalah Afkaruna Apalagi Sejujurnya Di Indonesia Ini Kita punya Banyak Sekali Inisiatif Pemikir Muslim Atau Inisiatif Kanan-kanan Onani Yang Menyediakan Platform Untuk Berbicara Soal Islam Inklusif Tadi Ada Mubadalah Apalagi Banyak Sebetul Tetapi Aku Sarankan Kalau teman-teman Sudah Follow Mubadalah Di Instagram Misalnya Atau Follow Pupin Nah Itu Biasanya Langsung Lihat Di Follow Mereka Ada Siapa Itu Adalah Jaringan Teman-teman Pemikir Muslim Yang Yang Punya Perspektif Adil Gender Dan Dari Situlah Kita Menurutku Kita Bisa Mengupayakan Hidayah Dengan Membaca Sehingga Ketentraman Penerimaan Itu Juga Kita Upayakan Dengan Terus Menerus Membaca Ini Ada Satu Pertanyaan Gu Samar Dari Muhammad Akbar Ridwan Sah Pertanyaannya Adalah Begini Masih Banyak Perspektif Ragam Gender Dan Seksualitas Belum Dimasukkan Dalam Hukum Sehingga Masih Banyak Diskriminasi Yang Terjadi Walaupun Dalam Diri Kita Sudah Meningkatkan Awareness Untuk Accept Diri Kita Sendiri Menurut Pak Amar Seperti Bagaimana Konsep Untuk Mengintegrasikan Konsep Keyakinan Kita Yang Heterogen Ini Kedalam Hukum Tersebut Karena Pada Dasarnya Negara Memang Basis Adalah Berbasis Hukum Namun Terkadang Hak dan Diri Setiap Warga Negara Tidak Dipenuhi Karena Beberapa Aturan Hukum Yang Belum Ditetapkan Untuk Melindungi Keragaman Orientasi Gender Dan Seksualitas Dan Inspirasi Secara Personal Apa Yang Diambil Dalam Pergerakan Advokasi Yang Diambil Oleh Amar Maksudnya Dalam Pergerakan Advokasi Inspirasi Secara Personal Apa Yang Dilambil Oke Terima kasih Mbak Dino Apa sih Pertanyaan Yang dilakukan oleh Amar Aku sih Kalau saya Pribadi sih Nggak ingin Berbicara tentang Diri saya Sendiri Tapi Saya ingin Belajar Dari teman-teman Berkaca Dari apa Yang dilakukan oleh Teman-teman Yang Menurutku Lebih banyak Sumbangsinya Terhadap Pergerakan Dan Advokasi Karena Mereka juga Ibaratnya Garda terdepan Dalam Soal Advokasi Seperti yang Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Semua orang Mengambil perannya Masing-masing Dalam soal Advokasi Dalam soal Mengkapanyakan Keadilan Inklusi Ada yang bicara Soal agama Hukum Kedokteran Dan sebagainya Kesehatan Semua punya Peran Dan semakin Banyak orang Yang berbicara Di situ Semakin banyak Kans-kans yang Dipegang Itu akan Semakin baik Kalau pertanyaan Tadi soal Advokasi Apa Advokasi Yang bisa Dilakukan Ini contoh Saja Ini contoh Saja Apa Namanya Kalau Ini Ini Aku Mengambil Contoh Karena Irisannya Dengan Advokasi Dan Narasi Agama Dan ini Belum Bicara Soal Terburu Jadi Contoh Misalnya Dalam Isu Meningkatkan Angka Perkawinan Usia Minimal Perkawinan Tentu Teman-teman Perempuan Gerakan Perempuan Sudah Begitu Luar Biasanya Dan Bergandengan Dengan Aku Engat Betul Ada Ibunya Inurovia Dan Beberapa Ulang Perempuan Menurutku teman-teman Juga perlu Belajar Banyak Mendekat Dengan Para Aktivis Dari Kongres Ulama Perempuan Jadi Kongres Ulama Perempuan Ini Mereka Kemudian Kemudian Banyak Ikut Barisan Gerakan Perempuan Dan Melobi Pemerintah Dan Aku Ingat Betul Waktu Itu Di Depan Ibu Ban Amal Hayati Ibu Murafiah Mengatakan Bahwa Ibu Murafiah Waktu Itu Depan Siapa Ibu Puan Dengan Bahas Yang Indahnya Beliau Intinya Menyampaikan Bahwa Tugas Tugas Kenabian Itu Termasuk Salah Satunya Tugas Mengurangi Angka Perkawinan Anak Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan Itu Juga Salah Satu Musi Kenabian Yang Harus Diteruskan Nah Dari Itulah Dan Kemudian Negara Berhasil Menurunkan Angka Minimal Perkawinan Meski Tentu Toko Akter Utamanya Tentu Menarik Untuk Melihat Bahwa Karena Negara Ini Apa Agama 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 Seharusnya Rana Hati Kita Rana Privat Nah Tetapi Karena Negara Kita Menjujui Tinggi Agama Maka Kemudian Penting Ada Toko Yang Ikut Menaraskan 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 Agama Itu Untuk Hak Manusia Perempuan Teman-teman Teman-teman Kelompok Tantan Sabu Dan sebagainya Nah Jadi Itu penting Dan Lagi-lagi Kalau soal Advokasi Teman-teman Lain Yang Lebih Menurutku Lebih Punya Pengalaman Yang Lebih Banyak Dalam soal Advokasi Tapi Dalam Konteks Queer Misalnya Mungkin Langkah-langkah Kecil Yang Kami Lakukan Mungkin Tidak Tidak Besar Dalam soal Advokasi Tapi Mungkin Itu Penting Untuk Mengetuk Pintu Satu Persatu Contoh Kecil Misalnya Kemarin Teman-teman Queer Kami Ngepas Soan Kesantren Di Cerebon Misalnya Bertemu Dengan Pak Giyai Busey Muhammad Ibu Ibu Bawangulum Kemudian Ada Di Cerebon Itu ada Kesantren Yang Kesantrenya Ribuan Sekali Ribuan Banyak Banyak Ribuan Dan Bunyainya Juga Perkenan Ketika Saya Datang Kesana Dan Bahkan Bercerita Pengalaman Saya Di Depan Santri Beliau Jadi Menurut saya Mungkin Itu Tidak Masuk Dalam Advokasi Secara Teknis Tetapi Mengetuk Pintu Satu Persatu Mengajak Orang Mendengarkan Pengalaman Kita Itu Barangkali Juga Salah Satu Cara Kita Untuk Mengupayakan Perubahan Narasi Mendorong Pengarasi Rasa Inklusif Gitu Sini Mbak Dina Terima Kasih Amar Kemudian Ada Teman-teman Ada yang mau bertanya Silahkan Bisa Resen Atau Dituliskan Di Kolom chat Tadi kan Kita Juga Bicara Soal Eh Ini Ada yang New Message Oke Terima Kasih Untuk Jawabannya Gini Kan Tadi Juga Bicara Soal Mitos Mitos Tentang Queer Yang Kemudian Kita Lihat Lebih Banyak Menempatkan Teman-teman Queer Ini Pada Seksualitas Kalau Kita Bicara Seksualitas Yang Tadi Ada Di Salah Satu Buku Juga Seksualitas Yang Diharamkan Kata-kata Seperti Seks Menyimpan Lalu Pelaku Todomi Lalu Kaum Mulut Seks Yang Haram Dosa Masuk Neraka Dan kata-kata Pedih lainnya Untuk Komunitas Queer Ini Menurut Gua Samar Bagaimana Kemudian Untuk Menanggulangi Atau Mencegah Bagaimana Supaya Orang Itu Tidak Terlalu Banyak Mereduksi Mereduksi Mitos-mitos Yang Menyesatkan Ini Tadi Sudah Dikatakan Dengan Bacaan Dialog Tapi Kemudian Yang Ingin Saya Tau Lebih Lanjut Kalau Kita Bicara Soal Nafsu Manusiawi Yang Memang Ada Di Setiap Orang Apakah Kemudian Ini Juga Dipahami Dalam Islam Ladasan Keimanannya Seperti Apa Lalu Apakah Ada Yang Bisa Dilakukan Bersama Untuk 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 Isu Ini Banyak Dua Saya Tapi Menarik Tadi Orang Selalu Menggunakan Label Label Tadi Kamu Pendosa Menyimpang Menurutku Kita Perlu Banyak Menarik Menarik Dan Menggeser Perspektifnya Dulu Kenapa Perspektif Yang Jadi Gini Orang Mengatakan Atau Narasinya Mengatakan Ini Menyimpang Itu kan Oke Aku Bicara Dari sejarah Hanya Dulu Menarik Ini Banyak Tidak Diketahui Orang Dan Aku Kayaknya Tidak Menulisnya Di Kirmen Naksud Cuma Baru Kusadari Belakangan Bahwa Istilah Unnatural Istilah Unnatural Tidak Ilmiah Tidak Kodrati Tidak Fitrah Itu Muncul Pertama Kali Di Negara Negara Jejehan Itu Dibawa oleh Kolonialisme Inggris Jadi Term Unnatural Kan Undang-Undang Diskriminasi Terhadap Teman-teman Keraguman Jadinya Seksual Itu kan Awalnya Kan Dari Kolonial Dan Mereka Dalam Undang-Undang Mereka Mengatakan Mereka Intinya Yang Unnatural Seksuality Itu Itu Harus Dihabisi Jadi Sebetulnya Apa Yang Dimaknai Apa Yang Sekarang Hari Ini Orang Beragama Selalu Mengatakan Menyimpang 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 Itu Sebetulnya Internalisasi Dari Undang-Undang Kolonialisme Karena Sebelum Kolonialisme Itu Tidak Ada istilah Istilah Menyimpang Itu Datang Dari Tidak Fitrah Tidak Natural Itu Jadi Sekarang Orang Mereka Kamu Itu Bukan Produk Itu Internalisasi Dari Undang-Undang Kolonialisme Yang Memu Kapisi Jadi Yang perlu Kita geser Adalah Pemaknaan Bahwa Penyimpangan Terbesar Yang Harus Ditolak Oleh Keperakama Itu Adalah Kekerasan Seksual Siapapun Pelakunya Dan Kan Begitu Dan Saya Curiga Jangan-jangan Ini Narasi Narasi Ini Terus Dirawat Untuk Narasi Penyimpangan Itu Hanya Digunakan Untuk Menyerang Teman-teman Nelita Seksualitas Itu Karena Mereka Sedang Menutupi Aibnya Sendiri Aib Kekerasan Seksual Aib Pelacaan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pelopok Tentu Saya Mengalahkan Semagro Itu Melacakan Karena Teman-teman Wira Ada Juga Yang Melakukan Pelacaan Dan Itu Harus Kita Laknat Jadi Penyimpangan Yang Seharusnya Kita Lakukan Itu Justru Harus Ditujuan Kepada Pelacaan Seksualitas Siapapun Pelakuknya Dan Siapapun Korbannya Nah Ini Yang Jarang Orang Mau Melihat Dalam Konteks Hari Ini Terima kasih Agus Samar Kemudian Ini Juga Yang Menarik Itu Konsep Tentang Jilbab Atau Hijab Dan Ini Sangat Lelepan Dengan Saya Yang Perempuan Muslim Tapi Tidak Berhijab Nah Mengapa Dalam Buku Queer Menafsir Ini Dikatakan Sebagai Sesuatu Yang Menyembunyikan Kesedihan Nah Dalam Perjumpaan Saya Dengan Beberapa Teman Queer Lesbian Yang Berpenampilan Tomboy Atau Beberapa Trans Laki-laki Di Daerah Kawasan Jawa Barat Ternyata Hijab Itu Digunakan Sebagai Mekanisme Pertahanan Hidup Mereka Yang Bekerja Di Pabrik Karena Ada Pengumuman Dari Pabrik Yang Mengatakan Yang Muka Tomboy Atau Wajah Itu Wajah LGBT Dilarang Masuk Dilarang Kerja Apakah Dalam Mekanisme Pertahanan Tersebut Menurut Amar Menyesatkan Kepedihan Tentang Hijab Ini Karena Banyak Cerita Tentang Perundungan Perundungan Hijab Dan Sebagainya Kalau Ditanya Apakah Itu Kesedihan Maka Kita Tanya Orangnya Langsung Karena Kita Tidak Bisa Mewakili Perasaan Orang Tetapi Dalam Buku Ini Hijab Yang Menyebutkan Kesedihan Adalah Mbak Dina Betul Juga Bahwa Kemaksaan Orang Itu Akhirnya Hanya Menimbulkan Kesedihan Karena Bahkan Ini Tadi Yang Sejak Awal Terlalu Saya Sampaikan Bahwa Selalu Terbuka Kemungkinan Atas Beragam Tafsir Atas Suatu Konsep Suatu Ayat Suatu Konsep Dalam Konteks Jilba Misalnya Tafsirnya Quresihab Itu Sangat Berbeda Dengan Tafsirnya Yang Mainstream Yang Mengatakan Bahwa Jilba Itu Wajib Dalam Tafsir Quresihab Jilba Itu Bukan Wajiban Dan Sebetulnya Kalau Dipikir Itu Enak Sekali Kita Bisa Memilih Orang Kan Selalu Kata Cari Peking Kita Bisa Memilih Ada Tafsir Yang Menurut Kita Sesuai Dengan Perspektif Kita Sesuai Dengan Konsep Keadilan Yang Kita Yakin Sesuai Dengan Konsep Kemanusiaan Yang Kita Ambil Kenapa Kita Harus Mengambil Tafsiran Yang Jelas Mengatakan Kerasaan Misalnya Mendorong Pemaksaan Kalau Ada Tafsiran Produk Ayat Produk Narasi Produk Pemakanan Penafsiran Baik itu Quran Hadis Fikih Apapun Itu Yang Jelas Mendorong Pada Keadilan Dalam Kota Hijab Di buku Ini Saya Lebih Menceritakan Pengalaman Saya Sendiri Sebagai Seorang Tatiha Yang Harus Mengenai Dan Jelas Itu Adalah Neraka Bagi Saya Karena Dalam Hijab Itu Ada Kesedihan Yang Begitu Panjang Ada Pergulatan Yang Begitu Hebat Karena Saya Menjadi Bukan Diri Saya Dan Saya Tidak Tahu Bagi Teman-teman Tapi Kalau Ayat Tuhan Jelas Mengatakan Laik Rahat Tidim Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Jadi Kalau Dipaksakan Berarti Bukan Agama Ini Ini Sebelum Masuk Kepertanyaan Terakhir Ini Juga Ada Komentar Dari Acong Mahdika Sukabumi Betul Banget Khususnya Di Sukabumi Teman-teman Buru Tomboy Terpaksa Menggunakan Hijab Untuk Bekerja Dan Masih Ada Persekusi Bagi Teman-teman Tomboy Dan Masih Sering Dipenturkan Dengan Agama LBQ Itu Dosa Terima Kasih Acong Dari Mahdika Sukabumi Ini Ada Pertanyaan Terakhir Karena Mbak Puji Bagaimana Tafsiran Ini Tafsir Yang Istilahnya Kita Bisa Memerdekakan Ini Itu Bisa Kita Bawa Kelingkaran Keluarga Inti Untuk Sungguh-sungguh Mengubah Masyarakat Dalam Beberapa Generasi Di masa Depan Ini Penting Karena Kita Bagaimana Supaya Generasi Masa Depan Itu Menjadi Lebih Baik Hijrah Itu Tidak Sekedar Menjadi Hijrah Yang Soal Tombat Tidak Tombat Tapi Menjadi Hijrah Yang Lebih Inklusi Masyarakatnya Lebih Bisa Menerima Lebih Bisa Empati Itu Menurut saya Bagian dari Hijrah Bagaimana Kemudian Teman-teman Queer Ini Bisa Menjadi Petunjuk Untuk Jalannya Hijrah Yang Ke Inklusi Tadi Bisa Begitu Tapi Lalu Bagaimana Itu Bisa Dibawa Kelingkaran Keluarga Inti Untuk Mengubah Masyarakat Di masa Depan Apakah Queer Menafsia Bisa Direfleksikan Oleh Teman-teman Yang Dari Agama Lain Itu Juga Bisa Menambah Pertanyaan Dari Mbak Puji Terima kasih Pertanyaan Mbak Puji Ini Sangat Fantastis Karena Ini Keresahan Kita Semua Dan Perubahan Masyarakat Dimulai Dari Keluarga Kita Sendiri Dan Sebetulnya Buku Ini Berangkat Dari Pengalaman Saya Berdialog Dengan Keluarga Saya Juga Dan Menggali Dari Privilege Yang Saya Yang Saya Punya Dan Tadi Seperti Yang Saya Ceritakan Soal Saya Dan Ibu Saya Ada Cerita Menarik Begini Bahwa Kita Tentu Pengen Mengubah Orang Atau Kita Pengen Orang Menerima Kita Itu Pasti Kita Maksudnya Teman-teman Queer Atau Kita Yang Berbeda Kita Pasti Ingin Orang Menerima Kita Tetapi Kita Perlu Menyediakan Diri Ini Holistik Ini Karena Menarik Ini Holistik Energi Pikiran Ketabahan Ketangguhan Itu Kita Perlu Menyediakan Diri Betul-betul Bahwa Dalam Perjalanan Kita Untuk Berdialog Dengan Keluarga Inti Itu Akan Lebih Banyak Ketemu Kecewanya Tetapi Orang Punya Cara Berbeda Beda Dan Orang Punya Energi Yang Berbeda Beda Dan Saya Tidak Bisa Mengatakan Cara Saya Yang Paling Benar Cara Saya Yang Paling Efektif Karena Silahkan Teman-teman Yang Paling Tahu Keluarga Teman-teman Sendiri Teman-teman Yang Paling Paham Bagaimana Berkomunikasi Dengan Mereka Gitu Tetapi Yang Saya Bisa Katakan Dari Pengalaman Saya Mungkin Tidak Hari Ini Kita Dialog Selesai Diterima Tidak Mungkin Bahkan Pernimaan Orang Tua Saya Ketika Saya Cerita Kemudian Beliau Bilang Ibu Tetap Sayang Tapi Dialognya Itu Seribu Satu Malam Untuk Kemudian Beliau Bisa Terus Membeli Dan Itu Menurut Saya Ada Perjalanan Sepajang Hayat Bahwa Orang Selas Gini Misalnya Kita Berdialog Dengan Keluarga Inti Keluarga Inti Menerima Selasai Saya Tidak Yakin Ada Yang Seperti Itu Ya Mungkin Ada Tapi Itu Perjalanan Sepajang Hayat Bagi Saya Dan Menurut Saya Inilah Sebetulnya Ujian Bagi Keluarga Kita Ujian Itu Bukan Dalam Arti Oh Anakmu Itu Ujian Buatmu Harus Disyukurin Itu Bukan Tetapi Bahwa Dalam Ujian Kita Sebetulnya Sedang Dikasihi Oleh Tuhan Untuk Mendekat Satu sama Lain Untuk Belajar Sebagai Keluarga Keluarga Itu kan Katanya Penuh Cinta Katanya Tempat Kita Pulang Dan Itu Ujian Bagi Keluarga Kita Bukan Buat Kita Ujian Sudah Terlalu Banyak Itulah Ujian Bagi Keluarga Kita Apakah Mereka Bisa Belajar Menerima Kita Atau Tidak Dan 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 Meskipun Orang Menolak Seperti Apapun Tiga Tahun Itu Kami Tidak Berbicara Sama Sekali Dan Sejak Awal Beliau Sudah Mengatakan Kamu Bukan Bagian Keluarga Ini Dan Aku Sudah Tidak Menggap Sebagai Adik Itu Sejak Awal Tapi Saya Selalu Mengatakan Kepada Kekak Saya Tidak Apa Sampayan Tidak Menerima Saya Tapi Saya Tetap Menghormati Sampayan Saya Tetap Menghormati Orang Tua Saya Tidak Sampayan Tidak Bisa Menerima Tapi Saya Tetap Menyayangi Kelapangannya Berat Tetapi Kalaupun Teman-teman Tidak Bisa Tidak Banyak Di luar Sana Keluarga Yang Bisa Kita Pilih Sendiri Budina Ini Sudah Saya Sudah Bawa Saya Sendiri Gitu Ya Saya Sudah Meninggal Tapi Saya Punya Banyak Ibu Di luar Sana Jadi Jangan Khawatir Kalaupun Keluarga Kita Tidak Menerima Kalau Masih Berharap Mereka Tidak Apa-apa Juga Karena Pada akhirnya Kakak saya Juga Menerima Bahkan Kemarin Saya Lamar Beliau Mengantarkan Saya Jadi Dinamikanya Macem-macem Tapi Percayalah Bahwa Kalaupun Ada orang Yang Tidak Menerima Kita Satu Akan Ada Seribu Orang Menerima Kita Kalau Kita Tetap Punya Harapan Dan Kita Tetap Menyediakan Cinta Yang Tidak Terbatas Terhadap Orang Bahkan Terhadap Mereka Yang Tidak Menerima Dan Menerima Kita Itu Saya Percaya Betul Begitu Mbak Dinah Terima Kasih Guus Amar Dengan Statement Yang Terakhir Itu Bahwa Apa Namanya Tidak Kalau Ada Satu Orang Satu Sampai Lima Sampai Lima Orang Sepuluh Orang Tidak Menerima Kita Yakin Ada Seribu Orang Yang Mungkin Bisa Menerima Kita Kalau Saya Teman-teman Katolik Itu Kalau Katanya Kalau Mungkin Satu pintu Tertutup Ada Seribu Jendela Akan Terbuka Seperti Itu Dengan Demikian Teman-teman Dengan Berakhirnya Penyataan Saya Tadi Maka Saya Akhiri Acara Ini Dan Saya Kembalikan Ke Esa Mungkin Kita Bisa Foto Bersama Dulu Terima Kasih Juga Sudah Bersedia Meluangkan Waktu Terima Kasih Pada Teman-teman Bagi yang mau buka kamera Boleh Untuk Kita Foto Bersama Untuk Kenangan-kenangan Aku seneng Banget Hari ini Bahagia Rasanya Baik Ada lagi Yang mau buka kamera Sudah ya Oke Oke Satu Dua Tiga Ada yang baru buka tuh Esa Coba Satu Dua Tiga Oke Pindahin dulu Oke Oke Sudah dapat Oke Teman-teman Terima kasih Kehadirannya Untuk Hari ini PSK Kali Ini yang kedua Mungkin untuk Bulan depan Nanti Teman-teman bisa Memberikan saran Mau bahas apa Di link Absen Di chat Teman-teman bisa isi Lalu disitu Nanti ada Pertanyaan ya Ide Ide Bahasan atau apa Mengundang siapa Mau Mau Apa namanya Atau Mengundang Kak Amar lagi Boleh juga Lalu Lalu Selanjutnya Lalu selanjutnya Rekaman Zoom ini Nanti akan ada Di Ini ya Ada yang dagang Youtube suara kita Nanti ada Di youtube Suara kita Jadi teman-teman bisa Share Bisa Misalkan teman-teman Tadi yang tidak Hadir Bisa dikasih link Dari aku Segitu Selamat Berbuka puasa Buat teman-teman Sampai jumpa lagi Mungkin di PSK berikutnya Gitu Gitu aja Terima kasih Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati